Intro Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, Pitsus Kejati Babler resmi menetapkan dua orang tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian pinjaman kepada nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Cabang Tobwali, Bangka Selatan tahun 2008-2009, Senin 8 Maret 2021 Mereka yang ditetapkan Kejati Babler sebagai tersangka masing-masing berinisial E merupakan pimpinan BPRS Cabang Tobwali dan NN selaku nasabah BPRS Tersangka E diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan pemberian fasilitas pembiayaan atau kredit kepada 22 nasabah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Tersangka NN merupakan nasabah yang menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan kredit pada BPRS Cabang Tobwali tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Akibat perbuatan para tersangka negara berpotensi mengalami kerugian senilai 1,7 miliar rupiah Kami menyampaikan atau menginformasikan berkait dengan pernetapan tersangka dan penahanan para tersangka tersenama yaitu 1, inisial tersangka E nomor sprint pertemuan tersangka sprint nomor 226-L.9 garing FB.1 garing 03 garing 2021 tanggal 8 Maret tahun 2021 pertemuan tersangka berikut adalah inisial NN surat perintah pertemuan tersangka adalah sprint nomor 227-L.9 garing FB.1 garing 03 garing 2021 tanggal 8 Maret tahun 2021 yang surat perintah penyelidikannya adalah sprint nomor 190 garing L.9 garing FB.1 garing 03 garing 2021 tanggal 8 Maret 2021 usai ditetapkan sebagai tersangka mereka dititipkan di sel tahanan Mapolres Pangkal Pinang Sireman Wobabel melaporkan dari Pangkal Pinang Bangka